Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Kali ini kita akan belajar tentang pengembangan pola hidup sehat Yaitu pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas Untuk kelas 8 semester genap Pada pembelajaran kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian Yang pertama adalah hakikat dari bahaya pergaulan bebas Yang kedua adalah dampak dari bahaya pergaulan bebas Bagi diri sendiri dan bagi lingkungan Yang ketiga adalah langkah-langkah pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas Hakikat pergaulan bebas Pada masa pubertas, remaja mulai mengalami perkembangan seksual Kematangan organ seksualnya mulai berfungsi Baik untuk reproduksi maupun secara reaksi Pergaulan bebas di kalangan remaja Sangat marak terjadi di Indonesia Hal ini dikarenakan para pelajar belum mempunyai kontrol pikiran dan emosi yang matang Selain belum mempunyai kontrol pikiran dan emosi yang matang Mereka juga mudah terpengaruh Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang Yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu Atau pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama Serta norma kesusilaan Menurut KPBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Pergaulan dapat diartikan sebagai kehidupan berteman atau bermasyarakat Kemudian Bebas artinya lepas dan tidak terhalang Sehingga dapat berbicara, bergerak, dan berbuat sesuatu dengan leluasa tanpa terikat oleh aturan Arti pergaulan bebas adalah Sebuah perilaku, pertemanan Yang tidak terikat oleh aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat Dalam hal ini adalah adat ketimuran yang menjunjung tinggi norma kesusilaan Jika dilihat dari segi agama Pergaulan bebas berarti suatu bentuk pergaulan yang tidak menjadikan ajaran agama sebagai dasar Atau tidak sesuai dengan ajaran agama Kita lanjut ke ciri-ciri pergaulan bebas Yang pertama Rasa ingin tahu yang sangat besar Terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan bergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi Terjerat dalam pesta hura-hura dengan menggunakan obat-obat terlarang seperti ganja, putau, ekstasi, dan bil-bil lainnya Menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat Perilaku yang tidak baik Pakaian yang terbuka Mudah mengalami kegelisahan Tidak sabar Emosional Selalu ingin melawan Rasa malas Perubahan dalam keinginan Selalu menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri Serta selalu ingin mencoba banyak hal Sering mengalami tekanan mental dan emosi Dan juga ingin mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara Faktor-faktor penyebab pergaulan bebas Yang pertama, rendahnya taraf pendidikan keluarga Keadaan keluarga yang tidak stabil Orang tua yang kurang memperhatikan Lingkungan setempat yang kurang baik Kurang berhati-hati dalam berteman Keadaan ekonomi keluarga Kurangnya kesadaran remaja Dan adanya teknologi Sedangkan penyebab dari pergaulan bebas Terjadinya pergaulan bebas merupakan pengaruh besar Baik bagi diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan juga negara Pengaruh tersebut dari dampak yang ditimbulkan Antara lain Seks bebas Kehamilan yang tidak diinginkan Putus sekolah Ketergantungan obat Menurunkan tingkat kesehatan Menurunkan tingkat kesehatan Meningkatkan kriminalitas Merenggangkan hubungan keluarga Menyebabkan penyakit Menurunnya prestasi Penyakit sosial Serta masalah kesehatan secara global Dan juga merasa berdosa Contoh-contoh pergaulan bebas Remaja di Indonesia Yang paling umum Yang pertama adalah seks bebas Atau melakukan perbuatan zina di luar nikah Yang kedua Tawuran sesama pelajar Baik dengan adu bukul Ataupun dengan senjata Yang ketiga Merokok dan penyalah guna narkoba Yang keempat Keluar rumah dan hidup di jalanan Yang kelima Dugem Atau dunia gemerlap Kelaping Yaitu berkunjung di diskotik Resiko apa saja Yang terjadi akibat pergaulan bebas Yang pertama Melakukan hubungan seks secara bebas Adalah akibat Awal atau pertama Dari pergaulan bebas Yang merupakan lingkaran setan Yang tidak akan ada putusnya Yang mengakibatkan Di berbagai bidang Yaitu di sosial Agama Dan kesehatan Yang pertama Dalam seks bebas Terkumpul macam-macam dosa Dan keburukan Yakni Berkurangnya iman Hilangnya sikap Menjaga diri Dari dosa Kemudian Menghilangkan rasa malu Padahal dalam agama Malu merupakan salah satu Hal yang amat ditekankan Dan itu merupakan Suatu perhiasan Yang sangat indah Khususnya bagi wanita Yang ketiga Persindahan menyeret Kepada terputusnya Hubungan silaturahan Durkaka terhadap orang tua Berbuat zalim Serta menyianyikan keluarga Dan keturunan Bahkan dapat mengakibatkan Perkelahian Serta melakukan dosa-dosa besar lain Seks bebas Biasanya berkaitan Dengan dosa Maksiat yang lain Kemudian Seks bebas juga Menghilangkan harga diri Pelakunya Dan merusak masa depan Disamping meninggalkan Aib yang berkepanjangan Bukan hanya pelaku Namun keluarga Bahaya Berkelan bebas Bahaya seks peranikah Dan free seks Mencakup bahaya Bagi perkembangan mental Fisik Dan masa depan remaja Ada lima bahaya utama Yaitu Menciptakan kenangan buruk Kehamilan Pengukuran kandungan Dan pembunuhan bayi Penyebaran penyakit Serta keterlanjuran Dan timbulnya Rasa kurang hormat Pelanggaran-pelanggaran Terhadap pergaulan bebas Antara lain Sebagai berikut Yaitu Pergaulan bebas Bertentangan dengan nilai Pancasila Bertentangan dengan nilai Agama Dan juga bertentangan Dengan nilai Yuridis Atau hukum Kemudian Solusi Untuk Mencegah Terjadinya Pergaulan bebas Kita semua mengetahui Bahwa peningkatan keimanan Dan ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Penyaluran minat Dan bakat Secara positif Merupakan hal-hal Yang nantinya Dapat membuat Setiap orang Mampu mencapai Kesuksesan Dalam hidupnya Selain daripada Solusi tersebut Masih ada Beberapa Solusi lain Yang pertama Memperbaiki Cara pandang Dengan Mencoba bersikap Optimis Dalam hidup Dan Kenyataan Menjaga Keseimbangan Pula hidup Jujur pada Diri sendiri Memperbaiki Cara komunikasi Berpikir Untuk masa depan Dan Berusaha Masing-masing Bahwa Pergaulan bebas Dapat dikurangi Apabila Setiap orang tua Memiliki Komunikasi Yang positif Cara Menghindari Pergaulan bebas Yang pertama Memiliki Pondasi Keimanan Yang kuat Dan sehat Memiliki Teman Bergaul Menjaga Hubungan Baik Dengan Kedua Orang tua Hindari Menonton Film Yang berbau Porno Hindari Pembicaraan Yang mengarah Ke Bumbu Seksual Dan Untuk Yang sudah Mampu Bisa Segera Menikah Cara Pergaulan Yang Baik Cara Melakukan Pergaulan Yang Baik Antara Lain Adanya Kesadaran Beragama Bagi Remaja Memiliki Rasa Setia Kawan Memilih Teman Mengisi Waktu Dengan Kegiatan Positif Laki-laki Dan Perempuan Memiliki Batasan Batasan Tertentu Serta Menestabilkan Emosi Mari Kita Bersama-sama Menjaga Terjadinya Pergaulan Bebas Demikian Materi Yang Bisa Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jampai Jampai Tra篩 Tak Esperanko Terje Jampai Absalam Korang Tr norte Tod Jampai Mikasa Korang